Oke, kenapa sih terjadi mental block? Mental block itu adalah kondisi psikologis untuk menolak Ya, namanya mental block Block itu seperti kayak dinding gitu Jadi ada apa-apa ditolak, ada apa-apa menghindar Ada apa-apa belum dicoba, udah gak mau dan segala macem Pokoknya gak mau ngeliat, gak mau ngedenger, gak mau ngerasa dan segala macem Untuk segala, untuk sekedar tau aja itu gak mau Kenapa mental block ini terjadi? Karena ada salah pemrograman di dalam pikirannya Dalam pikiran bawah sadarnya, sehingga menetap Contoh yang paling mudah misalkan Kenapa orang itu kalau dia pegang duit banyak dalam cash Kenapa itu selalu habis? Ternyata dulu orang tuanya bilang Oh, uang itu kotor, uang itu kotor Uang kertas itu kotor, 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 kotor Akhirnya menetap dalam pikiran bawah sadarnya Bahwa ketika ada uang yang cash Uang yang berbentuknya cash ya Bukan di dalam ATM Yang berbentuk cash, misalnya katakanlah 100 ribu 1 juta, 10 juta, 100 juta, dan segala macem Itu pasti langsung habis Kenapa? Karena pemrogramannya bahwa kalau ada uang kertas Itu adalah kotor Kotor itu banyak kuman dan segala macem Bukan hasil duit kotor, bukan Nah, karena itu sudah menetap bahwa Duit itu kotor, uang itu kotor Makanya nanti dia megang uang aja udah males Habiskan deh, habiskan Habiskan, 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 dan segala macem Ada kumannya, dan segala macem Padahal itu uang baru dari bank Ya, mungkin baru ditransfer Mungkin baru ngambil Mungkin ada transaksi, dan segala macem Jadi, itu contoh kecilnya ya Banyak sekali contohnya Jadi, intinya adalah ketika terjadi mental block itu Ada kesalahan pemrograman Di dalam pikiran bawah sadarnya Atau di dalam prinsip-prinsip hidupnya Lalu, bagaimana untuk menghadapi Daripada mental block ini Anda harus melakukan afirmasi Afirmasi itu adalah pengucapan berulang-ulang Kedalam diri sendiri ya Anda juga bisa lihat video khusus tentang afirmasi Ada di video-video sebelumnya Katakan bahwa uang itu baik Uang itu bagus, dan segala macem Dimanfaatkan, ditabung, dipegang Biasa saja, dan sebagainya Jadi, harus merubah programnya sedemikian rupa Katakan ke dalam diri Anda Terus berulang kali Sehingga Anda memiliki keyakinan baru Memiliki prinsip baru Jadi, contoh gampangnya Seperti itu 100 ribu Ya, misalnya 10 ribuan Itu ada 10 Tiba-tiba langsung habis Tiba-tiba langsung habis Anda lakukan afirmasi Besoknya lagi megang 100 ribu Ya, 10 ribuannya ada 10 Tiba-tiba Dia Ada hanya Sisanya tinggal 4 Sisanya tinggal 6 Dan segala macem Itu lebih hemat Dan segala macem Artinya apa? Afirmasi Anda Pemrograman Anda Diprogram ulang Dan berhasil Hati-hati dengan mental block Karena itu bisa merusak hidup Anda Oke? Salam gila dari saya Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!